Intro Menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah 08 Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah menjalin silaturahmi antara pengurus dan anggota pada Minggu 7 April 2024 Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah 08 Pulang Pisau Dwi Saksono didampingi Wakil Ketua Adi Waskito menjelaskan bahwa pertemuan sesama antar pengurus dengan anggota ini selain untuk menjalin silaturahmi juga untuk memperkuat kembali ke kompakan Dwi Saksono mengatakan kesempatan bisa bersilaturahmi juga telah menjadi agenda hajatan tahunan RAPI Pulang Pisau setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri Hal tersebut tentunya menjadi momen kegembiraan sesama anggota pasalnya diselah kesibukan waktu yang berbeda ajang silaturahmi bisa menjadi semangat baru untuk menggerakkan roda organisasi Hari ini RAPI Pulang Pisau 2008 telah melaksanakan silaturahmi sekaligus pembagian sumber tol untuk seluruh anggota RAPI Pulang Pisau Harapkan kami dengan kegiatan seperti ini menambah tali silaturahmi kebersamaan dan keberkahan dalam rangka memandangkan RAPI di wilayah Kabupaten Pulang Pisau Menurut Dwi Saksono dengan melalui kegiatan silaturahmi yang sederhana ini namun memiliki makna kesan karena masih dalam suasana yang penuh berkah yakni bulan suci Ramadan sebagai salah satu organisasi yang bergerak di bidang bantuan komunikasi kebencanaan serta sebagai mitra dari pemerintah daerah setempat Dwi Saksono berharap organisasi RAPI Pulang Pisau bisa terus eksis dan berjalan meskipun di tengah kemajuan teknologi dan jaman Sebagai mana diketahui dalam pertemuan antara pengurus dan sesama anggota ini Ketua RAPI Wilayah 08 Pulang Pisau juga memberikan bingkisan lebaran untuk para anggota sebagai tanda tali asi menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah Harapan kami RAPI ke depan tetap eksis sebagai mitra organisasi masyarakat terutama dalam rangka membantu dalam bidang kesiapsagaan menghadapi bencana serta dalam rangka membangun Kampupaten Pulang Pisau bersama-sama memasukkan bidang komunikasi Dari Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Arief Suseno, SampiTV mengabarkan Terima kasih telah menonton!